Sumpah Amukti Palapa yang diserukan Patih Gajah Mada merupakan sebuah tekad untuk mewujudkan doktrin Cakrawala Mandala yang dideklarasikan Prabu Kartanegara dari Kerajaan Singosari. Tujuan besar dari Sumpah ini adalah menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam menghadapi perang hegemoni. Dua kekuatan besar yang mengancam daerah-daerah di Nusantara yakni Kekaisaran Mongol dan Kerajaan Cholapura di India. Jika tidak bersatu, perairan Nusantara yang menjadi jalur lintas kapal-kapal lintas benua serta beberapa wilayahnya yang terdiri dari berbagai kepulauan membuat wilayah ini menjadi sangat mudah untuk ditaklukkan. Serangan prajurit Cholapura India kepada Kerajaan Sriwijaya menyebabkan keruntuhan Kerajaan Besar itu. Menjadi pelajaran penting betapa rapuhnya pertahanan di Nusantara jika hanya berdiri sendiri-sendiri. Kerajaan Singosari telah merintis upaya menyatukan Nusantara melalui ekspedisi pemalayu pertama dan kedua. Ekspedisi ini telah berhasil menyatukan beberapa kerajaan di pesisir barat Pulau Kalimantan, semenanjung Malaya, juga Pulau Sumatera. Namun ironisnya, ketika Singosari mengirim sebagian besar kekuatan militernya ke luar negeri, pertahanan dalam negeri menjadi sangat rapuh. Kemudian terjadi pemberontakan di dalam negeri, menyebabkan runtuhnya kekuasaan Singosari. Majapahit sebagai lanjutan dari Kerajaan Singosari dengan Sri Kertarajasa Jayawardana sebagai pendiri, sekaligus Raja Pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309. Gagasan menyatukan Nusantara dilanjutkan Tribuana Wijaya Tunggadewi dengan seorang Mahapati yang begitu legendaris, bernama Gajah Mada. Kerajaan Majapahit berhasil mengubah Nusantara menjadi kekuatan besar yang disegani dunia. Ancaman Mongol untuk kembali menyerang setelah serangan pertama ke Pulau Jawa berhasil dipecundangi Majapahit, tidak pernah lagi terwujud. Begitu pula dengan Calapura, yang kehilangan kekuasaan di bekas wilayah Kerajaan Sriwijaya tidak pernah ingin kembali. Hal ini membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit telah menjadi kekuatan yang disegani di wilayah Asia. Untuk menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara, tidak cukup dengan hanya mengandalkan kekuatan militer saja. Namun, diperlukan pula keahlian seni berdiplomasi. Patih Gajah Mada bukan hanya ahli militer, namun juga seorang pemikir serta piawai dalam berdiplomasi. Terdapat legenda hidup di kalangan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat mengisahkan, bahwa di wilayah itu, Gajah Mada nyaris kehilangan seluruh prajuritnya ketika berhadapan dengan pesukan suku Dayak. Namun dengan keahlian diplomasinya, Patih Gumentar, yang merupakan Raja Suku Dayak dari Kerajaan Bangkule Rajang, justru menjadi sekutunya. Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai selesai. Tanjung Pura merupakan wilayah yang disebutkan Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya untuk ditaklukkan. Pembahasan tentang beberapa wilayah yang disebut Gajah Mada dalam Sumpahnya itu sudah pernah kami unggah pada video sebelumnya. Tanjung Pura adalah kerajaan tertua yang terdapat di wilayah Kalimantan bagian Barat. Namun, kita tidak membahas tentang Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Kerajaan Tanjung Pura telah berdiri sejak abad ke-8. Awalnya, kerajaan ini adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya, Sumatera, di bawah pemerintahan bangsa Melayu. Namun, pasca keruntuhan Sriwijaya, Tanjung Pura menjadi bawahan Kerajaan Singosari di masa pemerintahan Prabu Kertanegara. Pada masa ketika menjadi bawahan Kediri, Tanjung Pura bernama Bakula Pura. Dalam bahasa Sansakerta, Bakula berarti Tanjung. Namun, pasca runtuhnya Kerajaan Singosari, Tanjung Pura menjadi sebuah kerajaan yang otonom. Tanjung Pura sendiri berpusat di negeri baru. Yang juga disebut Tanah Kayong atau Ketapang saat ini. Namun, dalam sejarahnya, beberapa kali Tanjung Pura pernah memindahkan pusat pemerintahannya. Untuk menghindari serangan perompak bajak laut dan kerajaan-kerajaan lain. Tanjung Pura merupakan salah satu dari banyak kerajaan yang terdapat di Pulau Kalimantan. Ketika Gajah Mada menyebutkan Tanjung Pura sebagai salah satu wilayah yang akan ditaklukkan dalam sumpahnya, yang dia maksudkan itu adalah seluruh Pulau Kalimantan. Tanjung Pura atau juga Tanjung Negara adalah sebutan Pulau Kalimantan pada masa Majapahit. Negara Kertagama mencatat negara-negara di Nusa Tanjung Negara. Di antaranya Sambas, Kapuas, Katingan, Sampit, Kutalinga, Kutawaringin, Lawai, Kandangan, Landak, Samedang, Tirem, Seduk, Barune, Kaukah, Saludung, Solot, Pasir Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, dan Malano adalah yang terpenting dari negara-negara di Nusa Tanjung Pura. Tampaknya, Kerajaan Tanjung Pura membawahi kerajaan-kerajaan lain yang disebutkan dalam naskah Kertagama tersebut. Jika telah menundukkan Tanjung Pura, maka dengan sendirinya, kerajaan-kerajaan di bawahnya pun ikut tunduk. Ada dua kerajaan dayak yang tidak tercatat dalam negara Kertagama, yakni Kerajaan Ansarunei di Amuntai, Kalimantan Selatan, dan Kerajaan Bahana Pura di Mempawah, Kalimantan Barat. Tidak tercatatnya kedua kerajaan ini, kemungkinan karena keduanya tidak tunduk pada Kerajaan Tanjung Pura. Pembahasan ini akan menyorot riwayat kedua kerajaan tersebut ketika berinteraksi dengan pasukan Kerajaan Majapahit. Menundukan Tanjung Pura bukan hal sulit bagi Majapahit, sebab kerajaan itu pernah menjadi bagian dari kekuasaan Singosari pada masa pemerintahan Prabu Kertanegara. Perkawinan antarbangsawan dari kedua kerajaan itu kemudian melahirkan berbagai bangsawan berdarah campuran. Maka, tidak diperlukan operasi militer untuk menundukan Tanjung Pura, cukup dengan cara diplomasi. Namun, operasi militer tetap dilancarkan terhadap beberapa wilayah yang tidak tunduk pada Tanjung Pura untuk menaklukannya. Majapahit memilih Tanjung Pura sebagai pusat pangkalan armada militernya, juga sebagai ibu kota bagi kerajaan-kerajaan taklukan Majapahit di pulau tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pulau Kalimantan dibagi menjadi tiga mandala atau tiga wilayah. Di antaranya, mandala Tanjung Pura atau Sukadana untuk wilayah barat, mandala Borneo atau Brunei untuk wilayah utara, mandala Nusa Kencana atau Banjarmasin untuk wilayah selatan. Menurut Prof. Selamat Mulyana, penaklukkan kerajaan-kerajaan lain oleh Majapahit tidak sama dengan pengertian kolonialisme pada abad modern. Majapahit tidak memeras kerajaan-kerajaan taklukannya untuk mendapatkan komoditas dan upeti secara berlebihan. Upeti hanya berlaku sebagai syarat pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit. Hal itu sejalan dengan catatan berita Tiongkok di era dinasti Ming yang mencatat bahwa di wilayah bumi yang dimaksudkan itu adalah Borneo atau Pulau Kalimantan. Setiap tahun, rajanya mempersembahkan 40 kati kapur barus pada Raja Jawa. 40 kati kapur barus setara 24 kg. Untuk sebuah kapur barus, 24 kg tentu bukan sebuah nilai yang berarti. Persembahan upeti itu hanya sebagai tanda pengakuan dan kesetiaan sebagai wilayah bawahan Majapahit. Gajah Mada melakukan operasi militer kepada wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada Tanjung Pura. Dikirimlah pasukan untuk menyerbu Kayu Tangi, sebuah kota di tepian sungai Martapura di Kalimantan Selatan. Sebelum mendapat serbuan dari pasukan Majapahit, menurut Ciliriwut, Kayu Tangi merupakan pusat kehidupan sosial dan politik suku Dayak. Wilayah ini sebenarnya masih termasuk dalam bagian kekuasaan Tanjung Pura. Namun tampaknya tidak mau tunduk kepada Tanjung Pura, sehingga menjadi sasaran pertama serbuan pasukan Majapahit melalui operasi militer. Dengan ini, pasukan Majapahit berhasil menguasai wilayah Kayu Tangi. Akibat serbuan itu, orang-orang Dayak menyingkir dari wilayah tersebut. Sementara orang-orang Melayu dari Sriwijaya yang juga telah lama menetap di wilayah tersebut, tetap tinggal dan mengakui kekuasaan Majapahit. Orang-orang Melayu yang telah lama menetap di Kayu Tangi, serta telah kawin Mawin dengan orang-orang pribumi, yakni suku Dayak, melahirkan beberapa keturunan campuran, yang kemudian disebut sebagai suku Banjar. Orang-orang Banjar inilah yang kemudian mendirikan kerajaan di wilayah Kayu Tangi, dengan nama Kerajaan Banjar di bawah hegemoni Majapahit. Dengan diserbunya Kayu Tangi oleh pasukan Majapahit, membuat suku Dayak berlarian ke pedalaman. Terima kasih telah menonton!